Selamat malam, Usmar Ismail. Selamat malam. Belibet ya, k******. Ya. Gila. Rasanya tuh nervous banget, habis si ganteng tadi naik. Aduh, nervous banget gue. Lo harus standing up loss juga ya, lucu gak lucu ya. Pokoknya harus. Nah, kita hari ini temanya adalah film. Nah, film tuh, si asik. Film ini, my friend. Pasti semua disini pernah nonton Jurassic Park, The Lost World. Disitu tuh ada musuh utamanya namanya T-Rex. T-Rex itu pemakan daging. Nah, kebayang kenapa kalau misalnya ada adegan kejar-kejaran di dalam film Jurassic Park, selalu T-Rex ini gak bisa makan jagoan utamanya. Entah kenapa gitu. Kenapa jawabannya? Karena T-Rex tahu kalau dia makan jagoan utamanya, ya habis filmnya. Ya kan? Habis T-Rex gak mau honornya dipotong sama sutradara gitu. Dia gak mau men. Jadi begitu ada adegan kejar-kejaran, T-Rex, T-Rex, T-Rex gitu. Si T-Rex akan pula pura garang. Padahal dalam hatinya, Udah Woles gue bercanda kali ngejar lunya. Woles kali bercanda. Woles kali. Aduh. Bilang santai. Woles gitu. Gue gak mau honor gue dipotong. Tiba-tiba ada pemeran pembantu gitu lewat. T-Rex. Nah ini aja gue sikat nih. I'm T-Rex. Tiba-tiba sutradaranya dateng kan. Gat. Woy kampret. Lu gue pecat. Ya honor lu gak gue kasih. Loh bagaimana pak sutradara? Saya kan tidak makan jagoan utamanya. Saya ini perjanjiannya seperti itu. Iya kampret. Tapi yang mau makan tadi lo tau siapa? Istri gue. Gila lu ya. Dasar lu T-Rex. Gak cerdas lu T-Rex. Gak pinter lu T-Rex. Gak enak gitu. Terus juga gue tuh sebagai orang Arab ya. Sebagai orang Arab itu gue kalo nonton film tuh agak selektif men. Gak bisa gue nonton film-film begitu. Jadi gue kalo nonton tuh selektif gitu. Ayat-ayat cinta. Ketika cinta bertasbih. Emang cinta bisa bertasbih. Cinta kan kata sifat. Lain kalo halnya cinta disini adalah cintanya Uya Kuya. Nah. Dia bisa bertasbih. Tahajud lagi. Iya. Maklum besoknya mau hipnotis orang. Tapi kalo gue jadi istri. Kalian bisa tebak nama filmnya. Pasti judulnya Korma. Aku tidak seabdol yang dulu lagi. Terus lagi. Ada kalo di Amerika itu ya. Berapa film jadiin trilogi gitu. Kayak The Matrix. Lost of the Ring. Bahkan Harry Potter sampai tujuh. Cuma ada beberapa film Indonesia yang gak bisa dijadiin trilogi. Film apa itu? Emak pengen naik haji. Ini gak bakal jadi trilogi nih. Karena kalo film pertama oke lah. Emak pengen naik haji. Masih enak. Film kedua pasti judulnya emak lagi-lagi naik haji. Ya kan? Yang film ketiga. Kalo sudah sampe film ketiga pasti judulnya emak mulu naik haji. Gua kapan, Mak? Gua kapan? Gantian, Mak? Gantian, Mak. Gua juga pengen naik haji, Mak. Gitu gak enak gitu. Apalagi kalo sampe beberapa tahun ke depan. Emak bosen naik haji. Gitu gak enak gitu. Jangan sampe lah ada trilogi sampe tujuh gitu. Nah terus juga film romantis. Gua suka kesel sama film romantis ini. Karena alurnya tuh selalu begitu-begitu aja. Seneng. Salah paham gitu. Berantem. Terus rujuk kembali. Selalu happy ending. Ada beberapa yang set ending kayak misalnya film Titanic gitu ya. Adegan pertamanya. Ros kita dikejar security. Aaaa. Dikejar security. Anjir. Kejar-kejar gitu. Sampe terakhirnya. Jack aku akan berjanji bertahan hidup demi kamu. Jack. Aku akan berjanji. Begitu Jacknya jatuh. Untung Jacknya jatuh. Padahal kan Eke kan cowok cina. Misalnya gitu. Itu gak enak men. Belum lagi kalo misalnya. Abis nonton itu efek-efek cewek itu kan suka gitu. Mulai yang terharu gitu. So sweet banget ya Titanic. Pokoknya kamu besok harus mati kayak Jack di film Titanic. Lo tau. So sweet banget. Gitu. Sampe yang paling psycho. Mati gak kamu? Hah? Mati gak kamu kayak Jack di film Titanic. Demi aku? Kalo gak aku yang matiin kamu besok. Ya sayang besok aku mati sayang. Ya Facebook sayang. Aku besok mati gitu. Gak enak gitu. Belum lagi kalo misalnya film-film kayak gitu kan mencuci otak kita. Nah kalo misalnya tuh gue pengen ada film yang dari awal tuh bahagia terus. Seneng ketawa terus. Kalaupun ada film kayak gitu. Pasti sutradara kru sama pemainnya doyan ngeganja. Iya kan? Iya kan? Doyan ngeganja. Tapi ini contoh yang gak baik men. Karena situasi lokasi itu akan tidak kondusif gitu. Misalnya sutradaranya ngeganja. Hari ini kita mau bikin film. Filmnya adalah film romantis yang bahagia. Semuanya ketawa. Operator. Musik man. Terus ada. Buffalo soldier. In the heart of America. No woman no cry gitu. Pasti ngambil juga enak. Siap man. Kamera take man. Action man. Oke sekian dari gue Kemal Palevi. Terima kasih.